Bencana gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah 2018 lalu menyisakan duka mendalam bagi warga di sana. Hanafiah merupakan salah satu warga yang kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa tersebut. Adanya bantuan hunian tetap membuka harapan baru baginya untuk menata kembali kehidupan. 28 September 2018, wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah dilanda gempa, tsunami, dan likuifaksi. Warga terdampak tidak hanya kehilangan sanak saudara mereka, tetapi juga kehilangan tempat tinggal. Seperti yang dirasakan oleh Hanafiah, ibu delapan anak yang berusia 58 tahun ini. Hanafiah kehilangan tempat tinggalnya yang berlokasi di Balaroa akibat likuifaksi yang melanda wilayah tersebut. Bersyukur keempat anaknya yang saat itu sedang berada di rumah berhasil menyelamatkan diri. Saya bilang saja, ya Tuhan kalau memang Tuhan menginginkan hambanya masih hidup selamat, selamatkanlah. Kalau kita terima doa saya dengan permintaanku, pertolongan kepada anak, dengan tetangga, keluarga, terdekat. Lebih dari satu tahun, ia mengontrak rumah untuk menetap sementara. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Hanafiah berjualan kue. Dibantu oleh anak kelimanya, Susi Lawati, menjajakan kue keliling. Penghasilan yang didapat digunakan untuk kebutuhan harian dan membayar sewa rumah seharga 300 ribu rupiah per bulannya. Karena kalau mau kita tidak jalani, Bu, tidak boleh juga kita tolak, karena sudah takdir begitu. Apapun kita hadapi, kita terima dengan baik. Kalau saya dari sana, Bu, aduh. Tapi kalau saya di dapur kerja begini, seakan-akan tidak pernah terjadi. Hanya saya bilang harus kita kembali dari nol. Tidak boleh mengharap apapun kalau kita tidak berusaha. Sedangkan Herwin, anak bungsu Hanafiah, kini tengah melanjutkan pendidikan di SMKN 4, Kota Palu. Tak ingin menyulitkan ibunda, Herwin membiayai sekolah secara mandiri. Setiap pulang sekolah, ia menyempatkan waktu untuk mencari besi tua di area reruntuhan rumah di Balaroa. Bersyukur, informasi mengenai hunian tetap diterima oleh Hanafiah. Ia menjadi salah satu penerima hunian tetap di perumahan Cintakasih Tadula Kopalu. Hanafiah telah menerima kunci rumah di perumahan Cintakasih Tadula Kopalu yang berada di Bloki nomor 03. Adanya hunian tetap membuka kesempatan bagi Hanafiah dan keluarga untuk melanjutkan cita-cita dan harapan membangun kehidupan yang lebih baik. Tim Liputan, The ITV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!